Kita akan melihat langsung dan mencoba fitur-fitur yang ada pada Blueprint Post Restaurant Management Software. Setelah Anda mendapatkan kode aktifasi dari admin kami, masukkanlah kode aktifasi dan klik Confirm. Oke, dan berikutnya masukkan username dan password dengan tulisan admin. Dan berikutnya adalah username pilihan Anda dan password pilihan Anda, Confirm, Yes. Oke, dan selanjutnya pengaturan printer, Anda dapat memilih berbeda untuk kedua printer, untuk kasir dan dapur, maupun sama bisa juga. Dan berikutnya data restoran, pertama logo restoran. File terbaik adalah 227 piksel x 75 piksel. Untuk nama restoran, masukkan nama restoran Anda, alamat restoran, nomor telpon restoran, nomor HP restoran. Dan pesan yang ingin Anda sampaikan di akhir struk, jumlah meja, jumlah takeout, waktu reservasi, PPN, service charge. Dan berikutnya adalah keep record penjualan. Apabila dicentang, maka semua penjualan akan dicatat di laporan penjualan. Print order ke printer post, apabila dicentang sekali, maka hanya akan dicetak sekali di kasir. Apabila dua kali, maka akan dicetak dua kali. Print order ke dapur, apabila dicentang akan di print ke dapur. Apabila dihapus centangnya, maka hanya akan di print di kasir. Dan print pre-billing, dan print billing, apakah sekali atau dua kali. Apabila sudah, klik confirm. Oke. Dan berikutnya kita akan mencoba langsung edit master user. Klik edit administrator, master user. Ya, di menu ini Anda dapat memasukkan nama, password, dan peran dari ID tersebut. Contohnya, staff Anda menama Danny, passwordnya Danny, role-nya adalah supervisor. Klik simpan, maka data Danny akan muncul di sini. Apabila Anda ingin mengganti data di sini, anggaplah Anda ingin mengganti passwordnya menjadi supervisor. Maka klik ubah, yes, data akan diubah secara otomatis. Berikutnya, tambahkan nama baru lagi. Danny, password, Danny, role kasir. Klik simpan. Oke. Maka Danny akan ditambahkan secara langsung dengan role kasir. Apabila Anda ingin menghapus, klik data yang ingin Anda hapus, dan klik hapus. Oke. Dan data tersebut akan hilang. Klik cancel untuk kembali ke menu paling pertama. Berikutnya, setup menu dan daftar harga. Klik edit administrator master menu. Untuk masukkan menu di sini, kita bisa masukkan kode atau barcode, nama item, harga item, kategori item, dan juga gambar. Kita contohkan nasi goreng dengan harga Rp 20.000. Tentu saja kategori item makanan, kode item atau barcode. Dan kita masukkan gambar. Ya, kita masukkan foto nasi goreng. Klik simpan. Oke. Dan berikutnya kita coba lagi. Esteh. Kategori minuman. Dan barcode-nya juga. Klik simpan. Oke. Dan berikutnya kita akan mencoba langsung. Untuk pesanan. Masuk ke menu awal. Dan kita pilih dulu mejanya. Kita coba A4. Dan nama dari customer. Jenny. Jam saat ini. Pax jumlah orang. Tiga orang. Confirm. Ya, maka akan muncul tampilan menu dari. Maaf, menu-menu anda. Ada nasi goreng dan esteh. Kita coba nasi goreng. Setiap satu kali klik. Maka akan bertambah satu. Di pada bagian kanan. Kita pesan ST1. Klik confirm. Yes. Saat anda klik confirm. Struk akan dicetak di kasir dan juga di dapur. Berisi orderan-orderan yang telah dipesan tadi. Apabila customer ingin membayar. Dan meminta struk. Maka anda klik close. Yes. Maka pre-billing akan dicetak. Struk pre-billing setelah dicetak. Anda dapat klik payment. Fungsi payment adalah billing yang menunjukkan jumlah uang dan jumlah kembalian. Oke. Berikutnya kita coba sekali lagi. Untuk edit transaksi. Kita order dulu. Confirm. Berikutnya kita close. Oke. Kita coba edit. Oke. Dan kita bisa masukkan otorisasi dan alasan untuk reopen transaksi. Ketika kita klik reopen. Oke. Oke. Kita bisa membatalkan kembali transaksi yang sudah di input sebelumnya. Kita coba cancel. Yes. Maka pesanan akan dihapus. Dan apabila kita ingin memberi diskon sama. Masukkan ID admin atau supervisor. Masukkan otorisasi. Jumlah diskon yang ingin diberikan. Alasan. Klik diskon. Oke. Ya. Maka diskon sebesar 10% akan muncul langsung di bawah ini. Apabila sudah oke. Klik close. Yes. Klik payment untuk billing. Oke. Oke. Pada tombol bagian kanan bawah ada tombol reprint. Fungsinya adalah apabila ditekan. Maka struk terakhir yang dicetak akan dicetak kembali. Apabila statusnya paid. Maka ketika Anda klik reprint. Struk yang dicetak adalah struk billing. Apabila confirm. Maka struk order yang akan dicetak. Dan begitu juga dengan close. Yaitu struk pre-billing yang akan dicetak kembali. Berikutnya kita akan mencoba fitur tambahan. Yaitu penggabungan meja. Kita coba dulu memasukkan order. Confirm. Kembali ke menu awal. Kita masukkan order lagi di meja yang lain. Masukkan order. Confirm. Yes. Ya. Anggaplah pelanggan di meja A4 dan A10 adalah teman dan ingin menggabungkan meja mereka. Maka Anda bisa klik edit. Di bagian menu ada gabung. Kita klik gabung. Untuk menggabungkan A4. Klik pada A4 dan A10. Maka meja A4 dan A10 akan digabungkan di meja A10. Dan jumlah orderan pun adalah akumulasi dari kedua orderan tersebut. Apabila mereka ingin membayar sama. Klik close. Dan klik payment. Oke. Dan berikutnya kita coba masukkan order kembali. Klik confirm. Kembali ke menu utama. Anda dapat melakukan pemindahan meja juga. Dari meja A3. Pindah ke meja A7 contohnya. Ya. Maka akan pindah otomatis. Dari A3 ke A7. Dan berikutnya kita akan mencoba fitur waiting list atau Q&3. Fungsinya adalah apabila semua meja sudah ada pelanggan. Maka Anda bisa masukkan orang tersebut ke waiting list. Kita klik Q&3. Masukkan nama Kiwi. Jumlah orang. Nomor HP. Oke. Ya. Apabila anggaplah sudah ada meja kosong. Maka Anda klik dua kali pada nama tersebut. Dan pilih mejanya. Klik confirm. Ya. Maka Anda tinggal memasukkan orderan dari meja tersebut. Klik confirm untuk mencetak still order kembali. Kembali ke menu pertama. Kita akan mencoba fitur table reserve atau reservasi meja. Pertama kita setting dulu. Edit. Administrator. Admin. Anda dapat mengatur waktu reservasi. Fungsi waktu reservasi adalah apabila Anda setting 30 menit. Dan pelanggan book pada jam 16.19. Maka 30 menit setelah itu. Pesan. Maaf. Table reserve akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Dan apabila Anda set 2 menit. Maka 2 menit dari waktu reservasi akan dibatalkan. Kita coba 1 menit. Klik confirm. Oke. Dan kita coba langsung table reserve-nya. Kita masukkan nama. Jumlah orang. Nomor HP. Anggaplah jam pesannya adalah 16.20. Maka pada saat 16.21. Table reserve akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Ya berikutnya kita langsung coba dulu fitur take away. Confirm. Ya. Fitur take away adalah untuk orang yang tidak makan di tempat. Kita lihat. Sebentar lagi akan hilang sendiri table reserve-nya. Ya. Table reserve sudah dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Berikutnya kita akan melihat laporan penjualan. Klik report. Anda dapat memilih untuk melihat laporan hari ini. Bulan ini. Maupun periode yang Anda tentukan sendiri. Anda dapat menggantinya sendiri. Kita coba hari ini. Berikut adalah total nota laporan penjualan hari ini. Untuk hari ini nasi goreng terjual 6 pieces dengan harga menu Rp20.000, total sekian, dan total service charge, total pajak, total diskon, dan grand total. Untuk melihat detail penjualan 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 akan muncul. Dan apabila Anda ingin mengekspor laporan, klik tombol yang pada pojok kiri, ekspor report, masukkan nama file, laporan penjualan, dan pilih format file yang Anda inginkan. Klik save. Ya, ekspor laporan sukses. Tutup. Apabila Anda ingin logout atau mengganti ID yang bertugas, klik tombol biru pada pojok kiri, klik logout. Ya, demikian video untuk fitur-fitur yang terdapat pada Blueprint Post Restaurant Management Software. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini membantu Anda.